Amdulillah, thank you so much, keep supporting us, we love you. Gelandang Persi Bandung BK Putra Nugraha kecewa gagal membela timnas Indonesia U23. Pasalnya, ia harus mengalami pemulihan usai mengalami cedera. BK mendapatkan cedera saat Persi bermain imbang tanpa gol dengan bayang karepsi di lagapakan ke-30. Untuk sekian kalinya, BK gagal memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ia urung membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 akibat mengalami cedera juga. BK mengakui sangat kecewa gagal membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia di Qatar 2024. Ia berharap tak mengalami cedera serius setelah melakukan pemeriksaan. Tentunya, sangat kecewa karena kembali tidak bisa bermain bersama timnas. Saya sudah menyiapkan diri untuk timnas, tapi pasti ada hikmah di balik ini. Kondisi lebih baik, bengkak sama sakitnya berkurang. Semoga hasil CT scan bukan cedera serius. Ujar Beckham Putra Beckham sudah tampil sebanyak 4 kali bersama timnas Indonesia U23 di bawah kepelatihan Sintayong. Pemain bertinggi 173 cm itu pun belum memberikan gol dan baru menyumbang 1 asis. Pengakuan mengejutkan dilontarkan oleh pelatih timnas Irak, Jesus Kassas, tepat sesudah Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Jesus Kassas mengakui timnya bakal kewalahan jika nantinya timnas Indonesia bakal turun dengan kekuatan penuh ketika bentrok dengan Irak. Selain itu, faktor performa sekuat Garuda yang di dua laga sebelumnya yang on fire membuat lawan-lawannya dibuat cemas. Performa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia sendiri tentunya tidak lepas dari para pemain-pemain keturunan yang baru saja bergabung. Mereka adalah J.I.J. dan Nathan Joao. Keduanya debut di laga pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian di laga kedua di Maidin Stadion Vietnam pada 26 Maret 2024. Timnas Indonesia bahkan jauh luar biasa. Pasalnya ada dua tambahan pemain debutan yakni Tom Hayek dan Ragnar Orat Mangun. J.I.J. dan Nathan juga masih tetap bermain di laga ini. Hanya saja untuk dua pertandingan ini, sekuat Garuda disebut belum dengan kekuatan terbaiknya. Sebab Jordi Ahmad dan Shane Patinama tidak ikut bergabung ke sekuat. Melihat hal ini, Jesus Kassas mengungkap bahaya jika sekuat asuhan Cintayong menghadapi Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan full team beserta pemain naturalisasi. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat. Hujar Jesus Kassas. Untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Indonesia menghadapi Irak sendiri baru akan berlangsung di bulan Juni mendatang. Pertandingan ini nantinya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nasib apas dialami back timnas Indonesia Jijs bersama timnya PNJFC di seri B Italia. Pasalnya, tim besutan Paolo Fanoli itu kena comeback. PNJFC kena comeback saat melawan AC Regiana pada pekan ke-31 seri B Italia pada Senin malam. Pada pertandingan itu, Jijs tampil sebagai starter di posisi bertahan sebelah kiri dalam formasi 3-5-2. Ia bermain full sepanjang pertandingan. PNJFC kena comeback dengan kalah 2-3 dari AC Regiana. Awalnya PNJFC mampu unggul 2-0 sampai menit ke-40. Regiana memperkecil ketertinggalan pada menit ke-45. Pada menit ke-50, gol bunuh diri back PNJFC, Gheorgio Altari membuat kedudukan sama kuat 2-2. Regiana mencetak gol kemenangan pada menit ke-65 melalui Eduardo Vie Ragnolo. Dengan hasil itu, PNJFC turun dari peringkat kedua ke posisi ketiga kelas men seri B dengan 57 poin. Di posisi kedua ditempati Komo dengan 58 poin. Sementara posisi pertama dimiliki oleh Parma dengan 65 poin. Hanya peringkat pertama dan kedua di akhir musim yang berhak promosi langsung ke seri A. Sementara posisi ketiga hingga delapan harus melalui babak playoff untuk memperebutkan satu tiket promosi. Pelatih PNJFC, Paulo Panoli bertekad untuk tampil lebih baik saat melawan Askoli pada pekan ke-32. Pelatih Sintayong menegaskan timnas Indonesia U23 akan dihadapkan oleh ujian berat saat tampil di Piala Asia U23 2024. Dia mengakui tiga lawan di fase grup bukan tim sembarangan. Timnas Indonesia U23 yang berstatus debutan bergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Ketiga negara tersebut sama-sama mengoleksi satu medali perunggu alias finish sebagai tim peringkat ketiga terbaik di Piala Asia U23. Jordania melakukannya pada edisi 2013 di susula Qatar lima tahun kemudian dan Australia mencatatkannya pada edisi 2020. Pasti ini salah satu grup yang paling sulit dan ada Qatar yang juara Piala Asia Senior kemarin. Ada Jordania dan Australia. Ujar Sintayong Melihat peta persaingan grup A, Sintayong menyadari timnas Indonesia U23 harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan hasil baik. Apalagi PSSI menargetkan timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos ke fase knockout alias babak lapan besar. Dan bahkan syukur-syukur bisa melangkah ke semifinal demi tiket Olimpia de 2024 Paris. Tidak ada yang bisa kita remehkan. Kami harus bekerja keras dan semaksimal mungkin untuk menjadi tim yang lebih baik, kata Sintayong. Meskipun ini merupakan penampilan perdana mereka dalam turnamen ini, timnas Indonesia U23 dianggap memiliki peluang yang baik untuk meraih kesuksesan. Hal itu merujuk komposisi pemain yang dipanggil termasuk pemain yang telah memiliki pengalaman di timnas senior seperti Ernando Ari, Rizky Rido, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Ramadan Senanta. Perkembangan signifikan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dari media Irak. Media Irak ini pun memberikan prediksi yang mengejutkan untuk timnas Indonesia yang semakin lama permainannya semakin menakjubkan. Pada bulan-bulan terakhir harapan pencinta sepak bola Indonesia terangkat dengan kemenangan mengagumkan timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong. Saat sekuat Garuda menaklukkan Vietnam dalam serangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, semangat kembali berkobar di antara penggemar dan pemain. Namun perjalanan menuju Piala Dunia tidaklah mudah, terutama setelah kekalahan telak dari Irak di pertandingan pembuka. Dalam sebuah pertanyaan mengejutkan, media Irak, Irak Football Gallery telah membuat prediksi terkait kemungkinan sekuat Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Dalam prediksinya, timnas Indonesia diproyeksikan berada di grup F bersama dengan Mesir, Argentina, dan Spanyol. Meskipun prediksi ini dibuat sebelum kemenangan penting melawan Vietnam, ini menjadi topik menarik karena mengisaratkan bahwa timnas Indonesia sedang menjadi perhatian di tingkat internasional. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tidaklah mudah. Setelah kemenangan yang menginspirasi atas Vietnam, tim tersebut masih harus melewati beberapa putaran kualifikasi yang berat. Saat ini mereka berada di putaran kedua dengan prospek lanjutan ke putaran ketiga jika mereka lolos. Namun perjalanan tidak berhenti di situ. Timnas Indonesia harus bersaing di putaran keempat untuk menentukan juara grup dan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia. Jika mereka hanya menjadi runner-up, mereka harus melewati putaran kelima dalam bentuk babak playoff. Prediksi dari media Irak menggarisbawahi betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Grup yang dijelaskan dalam prediksi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia akan berada di antara tim-tim kuat dari berbagai belahan dunia. Namun, hal ini juga menggambarkan bagaimana perhatian internasional terhadap kemajuan timnas Indonesia dan potensi mereka dalam kompetisi global. Meskipun jalan menuju Piala Dunia 2026 penuh dengan rintangan, harapan tetap tinggi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Setiap pertandingan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuannya dan memperjuangkan tempat mereka di panggung dunia. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, semangat tim yang kuat, dan bakat-bakat yang berkembang, tidak ada yang tidak mustahil untuk timnas Indonesia meraih mimpi Piala Dunia 2026. Dan jika prediksi dari Irak terbukti benar, timnas Indonesia akan menjadi kebanggaan bagi Asia Tenggara saat mereka berjuang bersama tim-tim terbaik di dunia dalam turnamen sepak bola paling bergensi di dunia tersebut. Rumor kepindahan Tom Hayek ke seri A Italia semakin berhembus kencang, bahkan nama Erik Thohir ikut disebut. Transfer Tom Hayek ke kebel lain kemungkinan besar terjadi, apalagi kontrak gelandang bertahan tersebut di Herenpen akan habis juni nanti. Kepindahan Tom Hayek ke Liga Italia dari Liga Belanda akan meningkatkan karir pemain 29 tahun tersebut. Kedua Liga memiliki level yang berbeda. Kurang dari sepekan kabar kepindahan Tom Hayek terus berhembus, setidaknya ada tiga klub yang dikaitkan. Klub tersebut adalah AC Milan, Komo, dan Inter Milan. Khusus untuk Inter Milan, jika ada ketertarikan pada Tom Hayek maka jalan akan lebih mudah. Jalan Tom Hayek itu tak lain adalah Erik Thohir. Sebagaimana diketahui bahwa Erik Thohir adalah mantan presiden Inter Milan, ia juga memiliki relasi kuat dengan sejumlah legenda klub. Sebelum kedatangan Tom Hayek ke Indonesia, Erik Thohir beberapa kali mengundang ex-pemain Inter Milan ke Indonesia, diantaranya Marcio Materazzi. Erik Thohir juga kedapatan mendapatkan ucapan selamat dari pemain-pemain top, seperti Snyder hingga mantan kapten Inter Milan, Janetti. Maka langkah Tom Hayek untuk pindah ke Serie A Italia bisa saja berjalan mulus, jika Inter Milan benar-benar ingin mendapatkannya. Sementara klub kedua yang dilumorkan dengan Tom Hayek adalah Komo. Saat ini klub ini memang masih berada di Serie B, namun memiliki peluang besar naik ke Serie A musim depan. Komo memiliki 58 poin dan hanya terpaut 8 poin dari pemencah kelas main yaitu Parma. Di sisi lain, klub ketiga yang dirumorkan jadi tujuan Tom Hayek adalah AC Milan. Di klub ini, ia akan bisa bermain bersama pemain yang sama-sama memiliki darah Indonesia yakni Tijani Raiders. Namun, ada yang berpendapat Tom Hayek bakal kesulitan di Inter Milan, karena sulit mendapatkan menit bermain. Di Inter Milan, Tom Hayek harus bersaing dengan Glandang Hakan yang jadi pemain kunci, namun tak menutup kemungkinan dia bisa bersaing karena kualitas Tom Hayek di atas rata-rata. Tom Hayek sendiri sebenarnya pernah bermain di klub Liga Italia Lese di tahun 2019, namun ia kalah bersaing kemudian pindah ke Liga Belanda. Kini kesempatan Tom Hayek untuk bermain di Serie A kembali terbuka, terlebih lagi jika ada peran Eric Thohir di belakangnya. Terima kasih telah menonton!